Tengaruh sudah minta maaf, Ormas Betawi Polisikan Suswono Gegara Pernyataan Janda Kaya Nikahi Pengangguran Ini pengguna membudaya kandung. Ini Bagaimana modelnya Kiki Pli Punya anak si Yuyun janda Kontrakannya berbaris Anaknya si Yuyun udah empat Dia punya empang Yuyuk Sama empang belut Udah bagian aja bahagia aja tenang Sama anaknya empat Yang dua perawan Yang dua perjaka Lah udah pada gede-gede Lah Aji Kipri Nyuruh kawin si Yuyun Sama perjaka yang pengangguran Lah tambah melintir Ada si Yuyun Ujung-ujung gak si Yuyun Dikeruk itu bandanya Bukannya apa Aji Kipri Udah baginin Si Yuyun juga udah kagak mau jadi janda Sebenernya masih apa yang mau jadi janda Yuyun Udah daripada lu kawin sama perjaka Yang pengangguran Mendingan lu main kosidahan dah Lu main gambos Kalau ada orkest lu nyanyi Udah bodoh Lu main tiktok Lu main instagram Seru Yuyun Begono Yuyun ya Mendingan lu ayang-ayang Ngepikmanak ya sama temen lu Ya kan Yuyun Anak lu udah gede Yuyun Beliau saya rasa Telah merendahkan Nabi besar kita Rasulullah SAW Yang dimana beliau Menyampaikannya dengan narasi yang Ya walaupun kita semua tahu Beliau minta maaf Tapi saya sebagai Anak betawi Sebagai seorang muslim Hati saya masih terbakar ya Darah saya mendidih gitu Dengan beliau menyamakan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Dan saya juga gak ngerti Apakah beliau ini levelnya dimana Dari segi pendidikan Tidak boleh merendahkan Atau saya aja kalau ngomong Kalimat atau nama yang beliau-beliau sebutkan itu Saya gemetar gitu Ya bagaimana mau menanggapi Ini aja laporan seperti apa aja Kami belum tahu ya Itu gue aja Seorang suswono dengan mudahnya Dengan mikrofonnya ngomong Kenal gak Hadijah Hadijah kayak dia kenal Hadijah Tukang jualan apa gitu kan Ya kan Ya bener kok Tukang jualan pecel yang kita hormatin ya kan Kagak sembaring nyebutin nama gitu kan Nah ini beliau Siapa itu Hadijah Udah gitu bilang nikahnya sama siapa Nah saya juga waktu lihat video itu Juga gak begitu paham Tapi kok tiba-tiba beliau mengatakan Hadijah itu kan Konglomerat Udah beliau ngomongin janda Ya kan Ini saya juga yang Sebagai anak betawi Saya juga agak Agak-agak benci juga ya Ada beberapa betawi-betawi Yang kalau sering main-mainin kata-kata janda gitu kan Nah ini beliau betawi bukan Ngomongin Ya banyak lah Intinya Lelucon yang tidak 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 lazim Saya menyadari bahwa Pernyataan saya di forum Relawan Bang Jawar Dan di beberapa tempat Yang lain Telah Menimbulkan Kegaduhan Terkait dengan Pernyataan Janda Menikahi Pemuda pengangguran Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Dengan tulus Saya Menyatakan Permintaan maaf Yang sebesar-besarnya Atas kekeliruan Yang saya sampaikan Dalam Forum tersebut Astagfirullahaladzim 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 Saya sungguh sangat Mencintai Rasulullah Tidak pernah Terbersit Dalam benak saya Untuk Menyampaikan Satu Pernyataan Yang Mendiskreditkan Rasulullah S.A.W. Sekali lagi Itu adalah Keteledoran Yang sudah Tidak sepatutnya Saya sampaikan Dalam Seharusnya Dalam Forum tersebut Iya Tetapi Kata-kata yang disampaikan Itu kan memang Seperti itu Nah dari mana Kata-kata itu Kecuali Kalau itu Mengigau Tapi kalau Di hadapan publik Sampai ini kan Banyak juga Camaatnya Dari PKS Seperti itu Gak tahu Apakah PKS Terbawa dengan Gayahnya Suswono Yang sekarang Ya Tetapi Jelas bahwa Pernyataannya itu Akhirnya Dicelak Oleh Banyak orang Ya mungkin Ini awal dari Ketalahannya Suswono Dan ini Kalau dimanfaatkan Oleh lawan politiknya Remuk sudah Suswono ini Sudah gitu Mau Mencalonkan Jadi wakil gubernur Salah kampung Beliau itu Mencalonkan Ya saya gak bawa Pilkada lah Ini dari hati nurani Saya sendiri Gitu Gak usah lah Saya bawa Bilkada Saya juga sebenarnya Gak mau Ngelapor-ngelaporin Orang Nah kita sudah Konsultasi di Polda Kita akan konsultasi lagi Tetap kita akan Perjuangkan Laporan kita ini Karena Beliau itu Menistakan Merendahkan Nabi besar kita Dan ini Mungkin kalau In other countries Maybe He get killed already Kalau di negara lain Mungkin di Pakistan Di mana Sudah di Nah jadi Beliau harus dipenjarakan Beliau itu harus Diberikan pelajaran Agar Para calon-calon Pemimpin Di kampung kita Di negara kita Paham betul Kalau bernarasi itu Jangan asal ngejaplak Jangan asal ngebacok Seperti itu Kesian Adik-adik kita Anak-anak kita Kalau yang ngajarin Manusia-manusia Macem seperti itu Itulah Kalau ustadznya Terlalu banyak Bercanda Dan Candanya Gak Maka Eota Jadi Dia Sembarangan Saja Dan akhirnya Setelah Sekian Hari Dibully Gara-gara Ucapannya Seperti itu Belunder Kemana-mana Bahkan Lembaga Setingkat Muhammadiyah DPP-nya Langsung Memberikan Peringatan Meluruskan Apa yang Dikatakan oleh Soswono GP Ansor Malah Mau Membawa Dia Ke Kasus Hukum Cuma PKS-nya Yang kita Belum Lihat Komentarnya Mau Bela Soswono Gimana Marjani Alisera Kifatur Sembiring Atau Yang lain-lain Mau Bela Juga Soswono Gak Ormas Betawi Bangkit Melaporkan Calon Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Soswono Kepolda Metro Jaya Soswono Dipolisikan Buntut Penyataan Soal Janda Kaya Diminta Untuk Menikahi Pemuda Pengangguran Layaknya Siti Hadijah Yang Menikah Dengan Nabi Muhammad Ini Satu Hari Yang Sangat Sedih Buat Saya Karena Saya Selaku Individu Anak Betawi Harus Melaporkan Orang Tua Yang Dimana Beliau Saya Rasa Telah Merendahkan Nabi Besar Kita Rasulullah Kata Ketua Umum Ormas Betawi Bangkit David Darmawan Di Polda Metro Jaya Selasa 29 Oktober 2024 David Mengatakan Meski Secara Resmi Suswono Telah Meninta Maaf Atas Ucapannya Namun Sebagai Seorang Muslim David Mengaku Masih Merasa Marah Akibat Ucapan Tersebut Saya Sebagai Anak Betawi Sebagai Seorang Muslim Hati Saya Masih Terbakar Ya Darah Saya Mendidih Gitu Jelasnya Beliau Menyamakan Nabi Besar Kita Nabi Muhammad Disamakan Seperti Pemuda Pengangguran Kita Gitu Tambahnya Diketahui Pernyataan Kontroversial Suswono Itu Disampaikannya Saat Membahas Program Kartu Anak Yatin Dirinya Bercerita Ada Warga Yang Bertanya Soal Program Kartu Janda Ada Yang Bertanya Pak Ada Kartu Janda Enggak Saya Pastikan Kalau Janda Miskin Pasti Ada Tapi Masa Janda Kaya Minta Kartu Juga Kata Suswono Saya Sarankan Janda Kaya Tolong Nikahi Pemuda Yang Nanggur Setuju Ya Sembun Pendamping Dari Calon Gubernur Ritwan Kamil RK Ini Mencontohkan Kisah Siti Hadijah Dan Nabi Muhammad So Dirinya Berkata Bahwa Siti Hadijah Berstatus Janda Kaya Saat Menikah Dengan Rasulullah Kala Itu Hadijah Berusia 40 Tahun Dan Muhammad Berusia 25 Tahun Terima 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 kasih telah menonton